Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan memperketat perizinan masuknya hewan kurban menjeleng hari raya Idul Adha pada tahun ini. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku dari hewan sapi maupun kerbau. Hewan kurban yang diperbolehkan masuk ke Balikpapan hanya dari daerah bebas PMK atau zona hijau seperti dari Bali maupun Nusa Tenggara Timur. Sementara dari Pulau Jawa tidak diberikan izin masuk. Di kasus sapi yang terinfeksi PMK Dinas Pertanian Provinsi itu setahu saya tidak memberikan izin untuk kedatangan sapi-sapi dari Jawa. Jadi yang didatangkan adalah dari Bali. Nah itulah yang diberi vaksin oleh Dinas Kesehatan Provinsi diberikan vaksinnya ke kami untuk divaksin. Seja kalau itu sapi-sapi yang ada di lokal di kota Balikpapan. Sudah divaksin? Iya. Terus untuk persiapan sendiri menjelang idulahannya apa gimana? Jadi untuk persiapannya sendiri kami sudah membentuk tim untuk melakukan cek kesehatan hewan kurban. Baik itu yang ada di peternak kami maupun hewan-hewan yang akan didatangkan oleh para pedagang sapi. Hingga saat ini dari hasil pemeriksaan kesehatan hewan kurban Balikpapan masih aman dari virus PMK. Meski demikian akan ada tim yang akan melakukan pemeriksaan secara berkala agar daging hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat saat hari raya kurban. Isikan Rambir Dahlan Nikomas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.